Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas kembali terkait perkembangan kasus virus corona per hari ini sesuai yang juga telah disampaikan oleh juru bicara pemerintah bahwa hari ini ada perkembangan orang yang positif terkena virus corona, ada tambahan yang cukup signifikan teman-teman sebenarnya kita berharap upaya pemerintah ini membawakan hasil dengan menekan angka orang yang positif terkena virus corona, karena kemarin Presiden Jokowi telah menerbitkan undang-undang PSBB dalam rangka untuk menghambat perkembangan virus corona, tetapi teman-teman kita lihat hari ini masih ada tambahan yang cukup serius menurut saya orang-orang yang terpapar virus corona kita lihat teman-teman perkembangan per hari ini bahwa data yang sudah terkonfirmasi teman-teman ini ada 2273 ini yang sudah terkonfirmasi karena ada tambahan 181 kasus kemudian yang dirawat 1911 yang meninggal 198 dan yang sembuh 164 jadi kalau kita lihat disini teman-teman yang meninggal ini jauh lebih banyak dibanding yang sembuh dan ini membuat kita juga berhati teman-teman karena pertambahan virus corona ini semakin hari semakin banyak karena itu kita juga berharap pemerintah agar tetap fokus dan tetap serius untuk menangkal penyebaran virus corona potensi yang ada ini harusnya segera untuk ditekan misalnya untuk bulan-bulan yang akan datang ini menghadapi puasa tentu saja harus mudik lebaran yang biasanya ini cukup besar gelombangnya migrasi atau berpindah dari kota ke desa ini cukup besar karena itu bagaimana usaha pemerintah untuk mencoba untuk tidak mudik saudara-saudara kita yang berada di Jakarta karena Jakarta ini ternyata yang terpapar virus corona cukup besar ini harapan kita agar penyebaran virus corona ini tidak semakin meluas nah teman-teman wilayah atau provinsi yang cukup tinggi yaitu yang positif terkenal virus corona ini masih di DKI Jakarta dengan jumlah 1.124 kemudian Jawa Barat 2.52 Jawa Timur 188 kemudian Banten 177 nah ini teman-teman Jawa Timur ternyata naik angkanya biasanya ini di bawah Banten ternyata ini melebih dari Banten Jawa Timur 188 ini menjadi hal yang sangat serius di Jawa Timur teman-teman karena angkanya ini melebih provinsi Banten kemudian teman-teman kita lihat grafiknya ini yang hitam ini adalah yang terkonfirmasi ini masih cukup tinggi kemudian yang merah ini yang meninggal dunia kemudian yang bawah ini yang sembuh di bawah meninggal dunia jadi yang sembuh ini masih sedikit teman-teman dibanding yang meninggal dunia itulah teman-teman terkait berita hari ini yang cukup membuat kita itu miris bagaimana tidak yang dulu Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang plural masyarakat yang komunikatif masyarakat yang suka berkumpul bersilaturahmi kali ini terpaksa berkumpul bersilaturahmi ini agak direnggangkan kalau perlu hari-hari ini tidak usah kita berkumpul berkomunikasi di darat karena saran anjuran pemerintah agar kita tetap di rumah kemudian social distancing menjaga jarak kemudian rajin untuk memakai masker kalau kita keluar dan mencuci tangan kalau kita sudah berada di rumah atau di kantor ini adalah anjuran-anjuran yang mesti harus kita patuhi teman-teman karena ini menyakut pemutusan mata rantai penyebaran virus corona nah teman-teman dalam perkembangan virus corona ini yang hari-hari ini kita lihat bersama yaitu semakin lama semakin bertambah jumlah orang yang terpapar virus corona ada hal yang menarik teman-teman dari Muhammad Saididu dan Luhut Bin Sar Panjaitan kalau kemarin ada berita ada semacam kritik yang tajam dari Faisal Basri sebagai pengamat ekonomi dan pengamat politik kali ini Luhut Bin Sar Panjaitan ini dikritik oleh Muhammad Saididu dan sekarang menjadi trending topic di twitter yaitu kita berada di belakang Muhammad Saididu ini cukup rame sekali di twitter teman-teman kalau kita melihat sepintas teman-teman kenapa ini menjadi trending karena dalam sebuah youtube dari Muhammad Saididu mengatakan bahwa Luhut Bin Sar Panjaitan ini hanya memikirkan uang-uang dan uang inilah yang menjadi ramei kenapa Muhammad Saididu mengatakan begitu tetapi tentu ada dasar kenapa Muhammad Saididu berdasarkan pengalaman yang lalu karena kita lihat bahwa Muhammad Saididu ini adalah mantan sekretaris BUMN jadi beliau mengetahui betul suluk-buluk terkait badan usaha milik negara tersebut apakah BUMN ini mengalami kemajuan atau stagnan atau kemunduran ini Muhammad Saididu sangat paham betul karena beliau pernah menjadi sekretaris badan usaha milik negara nah teman-teman apa yang menjadi persoalan antara Luhut Bin Sar Panjaitan dan Muhammad Saididu kita baca teman-teman dari kumparan.com ini ada berita gara-gara dituntut minta maaf oleh Luhut Saididu jadi trending kita baca teman-teman beritanya sebentar tagar we all stand with Saididu jadi trending topik di Twitter Saididu merupakan mantan sekretaris kementerian BUMN yang kerap kritis kepada pemerintah lalu mengapa tagar tersebut muncul di trending berawal dari adanya sebuah video yang diunggah oleh Muhammad Saididu di akun Youtube pada 27 Maret 2020 video berjudul MSD Luhut hanya pikirkan uang-uang dan uang dalam video tersebut menyinggung mengenai penanganan virus corona di Indonesia Saididu menyoroti soal isu persiapan pemilihan ibu kota negara IKN baru yang masih terus berjalan di tengah wabah corona ini teman-teman kritikan yang disampaikan Muhammad Saididu terkait peran Luhut Binsar Panjaitan dalam upaya mendirikan IKN atau membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur ini menjadi konsen karena kita lihat teman-teman bahwa Pak Luhut Binsar Panjaitan ini memang hari-hari menghiasi layar kaca ketika proses pembangunan IKN ibu kota baru jadi akan berpindah ibu kotanya dari Jakarta ke Kalimantan Timur dan ini mendapat respon yang cukup luar biasa juga dari Muhammad Saididu yang mengatakan bahwa Luhut Binsar ini hanya memikirkan uang dan uang nah teman-teman kalau kita bicara program pemerintah IKN ibu kota baru tentu ini adalah sebuah proyek besar ketika dana triliunan nanti akan keluar dari APBN untuk membangun ibu kota baru tentu ini sebuah pekerjaan besar ini adalah proyek besar dan ini nilai ekonominya nilai uangnya cukup besar sekarang seorang yang mendapatkan tender untuk membangun sebuah kawasan tentu akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa dan ini teman-teman yang dikritik oleh Muhammad Saididu karena di tengah musibah wabah virus corona yang sedang melanda Indonesia dengan angka yang sudah di atas 2000 ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan dan menjadi kesedihan banyak masyarakat bagaimana kalau orang yang dicintainya meninggal dunia karena virus corona ini musibah ini bencana ini malapetaka ini menurut saya adalah ujian juga jadi intinya ini wabah ini harus kita konsentrasi untuk menanganinya agar wabah itu segera sirna dari Indonesia nah kalau IKN Ibu Kota Baru ini terus diteruskan maka ini saya pikir juga tidak etis karena kita masih dalam kesusahan kenapa harus membangun bangun dan bangun karena itu Muhammad Saididu mengkritik terkait peran yang dilakukan oleh Lut Bin Sar Panjaitan kemudian kita baca berikutnya teman-teman di video itu Saididu menyinggung Menteri Koordinator Bidang Maritim Investasi Menko Marves Lut Bin Sar Panjaitan yang ngotot agar Menko Sirumul Yani tak ganggu dana untuk IKN meski wabah Corona kenapa itu dilakukan karena ada pihak yang ngotot untuk agar anggarannya tidak dipotong dan saya pikir Pimpro Pimpinan Proyek Pemilihan Ibu Kota Lut Bin Sar Panjaitan itulah yang ngotot agar anggarannya tidak dipotong sehingga Sirumul Yani punya ide untuk menaikkan jumlah utang ucap Saididu nah itulah teman-teman yang menjadi konsentrasi dan menjadi kritikan tajam dari Muhammad Saididu di tengah musibah virus Corona ini Pimpro pembangunan Ibu Kota Baru ingin terus berjalan dan dananya ini tidak diganggu inilah yang menjadi menarik untuk bahan diskusi yang disampaikan oleh Muhammad Saididu benarkah adanya seperti itu kemudian saya becahkan lagi teman-teman hal itu kemudian direspon oleh pihak Kemenko Maves melalui jurubicara Luhut Joni Mahardi ia mengatakan pernyataan itu tidak berdasar saya ingin tegaskan bahwa tudingan yang disampaikan saudara Saididu mengenai dana pembangunan IKN tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tidak pernah terjadi Menko Luhut menekan Bu Sri Mulyani terkait dana pembangunan IKN dan kami persilahkan siapa saja untuk membuktikannya ujar Jodi dalam keterangannya nah teman-teman kemudian biak Luhut Binsar Panjaitan ini menuntut supaya Muhammad Saididu ini minta maaf kalau tidak maka dia akan dipolisikan intinya seperti itu teman-teman yang disampaikan oleh biak Luhut Binsar Panjaitan nah kemudian dari situ muncullah tagar masyarakat yang membela Muhammad Saididu ini cukup besar sehingga menjadi trending topic di twitter dan tagar itu teman-teman yang berjudul we all stand with Saididu inilah yang menjadi trending topic di twitter nah teman-teman kalau kita melihat apa yang menjadi persoalan sekarang dan menjadi diskusi banyak orang terkait pernyataan yang disampaikan Muhammad Saididu kepada Luhut Binsar Panjaitan ternyata tidak hanya didukung oleh penetisen masyarakat tetapi tokoh agama kemudian tokoh politik ini juga mendukung apa yang disampaikan oleh Muhammad Saididu nah teman-teman kalau kita melihat dalam portal Islam ini ada judul yang cukup menarik Din Samsudin Saididu akan didukung oleh rakyat dan saya ikut serta jadi kalau masyarakat ini mendukung Muhammad Saididu maka Pak Din Samsudin juga akan mendukung pendapat kritikan yang disampaikan oleh Muhammad Saididu karena sebenarnya yang disampaikan Muhammad Saididu ini adalah kritikan kepada pejabat publik karena pejabat publik ini adalah orang yang diberi amanah untuk menjalankan tugas-tugas tupoksinya kalau menteri tentu menjalankan tugas pokok dan fungsinya menteri Luhut Binsar Panjaitan sebagai menko maritim dan investasi kemudian menjadi PLT menteri perhubungan ini tentu akan menjalankan tugas sebagaimana fungsinya nah tetapi teman-teman dalam kasus ini memang cukup menjadi perbincangan publik dan Pak Din Samsudin ini juga mendukung apa yang disampaikan oleh Muhammad Saididu dan berikut teman-teman pernyataan dari Pak Din Saididu akan didukung oleh rakyat dan saya akan ikut serta itu teman-teman yang disampaikan oleh Pak Din Samsudin di akun Twitter pribadinya at Opinidin pada hari Jumat 3 April 2020 nah teman-teman tidak hanya Pak Din Samsudin yang melontarkan dukungan terhadap Saididu ini ada Imam Samsi Ali dari New York turut menyuarakan dukungannya nah berikut teman-teman pernyataannya jika Anda alergi bahwa fobia kritikan jangan duduk di posisi publik apalagi dalam sebuah tantangan demokrasi mau atau tersinggung ketika dikritik rakyat menandakan Anda tidak dewasa dalam berdemokrasi demokrasi membuka pintu luas mengoreksi kekuasaan takar we all stand with Saididu ujar Imam Samsi Ali di akun Twitternya pada Jumat 3 April 2020 nah itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait perkembangan virus corona yang hari semakin hari bertambah banyak ini kita membuat prihatin dan juga terkait berita yang cukup fenomenal yaitu dari Muhammad Saididu yang mengkritik dari Lut Bin Sar Panjaitan jadi ini adalah kritikan dari masyarakat dari rakyat kepada pejabat publik jadi kalau tidak mau dikritik jangan menjadi pejabat publik itulah kira-kira pesan yang ada di beberapa netizen yang menulis dukungan terhadap Muhammad Saididu we all stand with Saididu itulah teman-teman yang bisa kita sampaikan dan terakhir jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax